Oke baik, terima kasih Bapak dan Ibu sekalian Suatu perhormatan untuk bisa memimpin Q&A disini Terima kasih kepada para pembicara Yang sudah hadir disini Disamping pembicara dan juga atlet yang ada Juga sudah hadir bersama kita Pak Alex Tirta Selaku ketua harian PPP PSI Ada Mbak Susi Susanti Selaku kabin pembinaan Dan juga Pak Alan Budi Kusuma Selaku kepala subidang sponsorship Dan kita akan segera Membuka sesi tanya jawab Silahkan yang ingin bertanya Medianya apa dan pertanyaannya Ditujukan kepada siapa? Silahkan Aduh kok seti Oke, sekilas informasi dulu ya Jadi untuk hari ini Kita akan mulai Mengumumkan harga tiket Dan tiket Tanggal 23 November besok Akan mulai dijual Melalui beli-beli.com Dan tiket.com Jadi akan ada dua kelas VIP dan regular Nanti kita akan Blast ke media Untuk harga tiket Kelas dan juga Mulai penjualannya Untuk The Hatsway Indonesia Masters 2020 Silahkan yang ingin bertanya Ya, mas Ada mic Bisa diberikan Terima kasih Nama saya yang memulis dari hadiah ke-data rakyat Terima kasih Ini yang pertama saya tunjukkan ke Ibu Amelia Karena ini ada peningkatan hadiah yang cukup drastis Dari 50 Kemudian dari 400 Yang pertama saya tanyakan Untuk event yang cukup besar ini Karena di Indonesia kan selain Yang seribu Ini yang besar lainnya Di kelas 500 Kira-kira Sampai Seberapa lama The Hatsway ini akan Sponsori untuk kelas 500 Apakah untuk seterusnya menjadi track mapnya The Hatsway Seperti The Hatsway Kerjasama dengan Alan Susi Atau bagaimana Itu yang pertama Yang kedua Untuk BBSI Kita tahu Oli Tiago sudah semakin dekat Perburuan poin Juga semakin ketat Bahkan untuk Di kelas 500 Jangan kan 500 Di kelas 300 pun Main top dunia Hadir Dan ini nanti Di kelas 500 Mereka juga Akan hadir Dan Persaingan juga Akan lebih ketat Kira-kira BBSI pasang target Untuk itu Dan tentu juga Pertanyaan yang sama Akan saya tanya Untuk golongan Untuk adlit Kira-kira Target mereka Tadi walaupun sudah disinggung Tapi secara spesifik Kira-kira bagaimana Terutama Jonathan Yang di Berapa turnamen terakhir Yang cukup Terasanya cukup bagus Terima kasih Mungkin dari Mbak Amelia dulu Silahkan Mbak Amelia Pertanyaannya Seberapa lama Dehatsu Akan menjadi Sponsor utama Turnamen di Kelas super 500 ini Begitu Mbak Pak Muglis dari Kedahuan Dan rakyat Di Jogja ya Iya Juru Jakarta Salam buat Pak Imong ya Pak Terima kasih Pak Daihatsu Berkomitmen Untuk Daihatsu Bukan sekedar Setahun ber tahun Ini tahun depan Tahun ketiga Saat ini DMC sudah Menyiapkan Dan melakukan Kontrak Untuk paling tidak Seperti tahun Apakah setelah itu Kami akan Memperpanjang Pastinya Akan kita lihat Kalau dalam Kenyataannya Banyak sekali Misalnya dari Aztek Open Pemenang-pemenangnya Bisa bermain Di tingkat nasional Dan internasional Ini sesuatu yang Sangat berarti Buat Daihatsu Dan akan kita Terus evaluasi Dan kita berharap Kontribusi Daihatsu Terhadap Pembinaan Atau bulu tankis Bukan hanya Indonesia Jepang dan Malaysia Boleh terus menerus Seperti jarum Yang berkomitmen Luar biasa Kami ingin Paling tidak Jarum tidak sendirian Lalu ya Ya Terima kasih Ya terima kasih Jadi memang Komitmennya sudah Berjalan Dan mudah-mudahan Bisa terus berjalan Begitu ya Mbak ya Memang Daihatsu berarti Sudah ada dalam Dua level kejuaraan Yaitu Daihatsu Aztec untuk yang nasional Dan Dehatsu Indonesia Masters Untuk yang internasional Begitu ya Pak Mutlis ya Baik sekarang Mohon untuk Bapak Wilantop Bisa menjawab Pak Apakah ada target Tersendiri Untuk Dehatsu Indonesia Masters Terus terang Ya kalau ditanya Tarik itu Saya paling AERG Ini menggabal Karena sekarang ini Pemerintah Tangkis ini Kan sudah Spots saja Jadi Masing-masing Saling mengintip Pemerintah Laman-laman Dan Kalau kita melihat Kualitas pemain-pemain Yang satu dunia Ini memang Ya katakanlah Pada posisi Yang menentukan Dia pada kondisi punca Itu dia menang Karena Sebenarnya Sebenarnya Kualitas mereka Itu Beda jauhnya Saya mau ambil Begitu Nah sehingga Siapa yang pada Saya menentukan Posisinya pada Posisi punca Dia menang Maka Saya selalu mengatakan Ini kalau ditanya target Saya tidak akan Bicara angka Memang saya Dari sedia Dari sedia Ini kadang-kadang Membuat perubahan Dari para pemain Maka saya terkirsa Adalah Sedara sekalian Para pemain Pada saat yang tepat Tampilkan Pemampuan yang Paling punca Yang ada di anda Sehingga Dari situlah Ya kita Secara fair Akan bisa melihat Pada posisi punca Siapapun Ya Akan menang Karena apa Karena Kualitas ini Kan yang bersama Tinggal Pada posisi punca Tertinya Pada posisi mentalitasnya Juga pada posisi punca Politas fisiknya Juga kebegian Teknisnya Juga kebegian Ya Saya kira Jawaban saya seperti itu Ini bukan jawaban politis Bukan 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 Karena sudah akan jadi menteri lagi Saya tidak akan jawab secara politis Tapi ini realitasnya begitu Ya Saya pernah memimpin Karate Memimpin Taekwondo Semuanya Saya katakan Bahwa Ya Para pemain Saya minta Pada saat dimenentukan Olimpia Dan nanti Anda pada posisi punca Jadi targetnya itu Targetnya Setelah kemenangan kawan Nanti Menurusan Tuhan yang Terima kasih Baik Terima kasih Jawabannya Tentu saja kita berharap Berarti para pemain Bisa ada dalam kondisi terbaiknya Sehingga di DHT Indonesia Masters 2020 Mereka bisa Meraih gelar Sebanyak-banyaknya Begitu ya Pak Baik Sekarang Kepada para atlet Tanya Tadi sama Pak Moklis Target spesifik Dari masing-masing pemain Kecuali Butet Sudah mantan pemain Atau punya target tersebut Oh Ternama-ternama Kalau tahu jawab Pesan yang menjawab Oh mewakili Boleh Boleh Jadi Oleh mewakili Dari siapa dulu Joe 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 Bagaimana targetnya Karena DHT Indonesia Masters Ini adalah Pertanian pertama Di tahun 2020 Dan Tahun 2019 Mestri kan belum masuk Perhitungan poin Kuali Gada Tapi untuk yang Kau depan ini Sudah masuk Untuk Perhitungan poin Kuali Gada Kalau punya target Mungkin Setiap pemain Pasti mau Jualan Tapi Kita juga Mesti realistis Yang paling penting Jauh dari sidra Itu yang paling penting Karena kalau Kita bisa ada Siung Semua Yang mengubahkan Dia yang berada di top Three Karena Sampai sidra Itu bisa Poinnya Jauhnya hilang Bisa sampai sekarang Bisa turun Mungkin Sampai Bahkan Seorang Diluar dari Top 20 Nah mungkin Yang paling penting Hitus-hitus Kedua Karena Tahun 2019 Ini Di Saya Sampai Bapak Kesemimpannya Mungkin Ya Target Pribadi Saya Mungkin Sama Dari tahun lalu Kalau bisa Lebih baik Baik Terima kasih Jujur Ya Rekan-rekan media Untuk Sementara Para pemain yang disini Sudah Pasti akan ikut Di Dance Indonesia Master Ya Mbak Susi ya Namun memang Nanti pendamparan Akan ditutup Pada tanggal 4 Desember Dan Drawingnya Akan dilaksanakan Pada 24 Desember Sekedar Informasi Untuk Rekan-rekan media Ya baik Siapa dulu Mel Iya dong Sebelahnya Kan gini Panter Genda campuran Kebukannya Target Mel Target Kalau Dari pribadi aku sih Yang pasti pengen juara Ya Sama sih Kayak jodoh Maksudnya Ya tahun depan Harus lebih baik Dari tahun ini Tahun ini Eh Tahun ini Tahun Tahun depan Harus lebih baik Ya tahun depan Harus lebih baik Dari tahun ini Benar 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 Jadi bingung Karena tahun depan Kleskonya Mel 2019 Pencapaiannya Waktu Dim Aku Bapak kedua Tahun ini Bapak kedua Nah Tahun depan sih Harapannya Pengen Hasilnya Jauh lebih baik Dibaik dari itulah Ya Itu jawaban yang sama Mewakili Praven Iya Oke terima kasih Dennis Hendra Setiawan Juara terus Juara terus Juara terus Kalau ini Targetnya Juara terus Terus Mungkin sampai semifinal Dulu ya Dulu realistis Kok realistisnya semifinal Kenapa Yang pasti Ada yang bisa memberikan Apa ya Tambahan motivasi lagi Terutama Buat pemain-pemain Indonesia ini Ya Kalau bermain di Indonesia Pasti Apa ya Karena penontonnya Banyak Penuh Jadi makin Makin termotivasi Oke Baik Terima kasih Hendra Selanjutnya Apriyani Ya Untuk Pertanyaan Ini Nggak bisa Masa Tarin 2020 Nanti Jadi Pengen Lebih dari Tahun Tahun Ini Tahun Ini Kan Di Semifinal Terus Juga Semuanya Pengen Pengen Lebih baik Daripada Hasil Sebelumnya Tapi Semua Itu Pasti Punya Punya Yang Tanggungjawab Yang Besar Enggak Yang Enggak Terus Lebih Fokus Bukan Dengan Kajutan Kajutan Tadi Untuk Siap Biar Kita Cedera Terus Juga Lebih Mentalnya Juga Lebih Untuk Dikuantir Lagi Karena Kita Sudah Bawa Mumpulin Poin Untuk Lagi Apalagi Saya Dan Kankres Hasilnya Dari Pembarga Belum Cukup Memuaskan Jadi Pada Akhirnya Poin Saya Dan Kankres Menurun Hasil Sebelum Sebelumnya Jadi Memang Di Tahun Depan Dari Malaysia Itu Kita Memang Sudah Harus Mempersiapkan Semuanya Dari Hasil Dari Pertanyaan Sebelumnya Atau Penujung Baul Lebih Ada Kalau Boleh Tanya Kondisi Chris Terakhir Ada sedikit Cedera Ya Jadi Berkata Media Ini Tahun Apakah Terakhir Seperti Apa Ya Sekarang Alhamdulillah Sudah Sudah Kemarin Lagi Sudah Sudah Enak Sudah 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 Sakit Yang Kemarin Soalnya Memang Pak Chris Belum Bicara Langsung Dengan Saya Juga Jadinya Saya Juga Gak Tahu Kan Partner Saya Kan Terbuka Saya Kalau Sakit Banget Kenapa Kan Alhamdulillah Sudah Baik Berarti Next Kejuaraan Adalah Yang Malaysia Malaysia Saya Seagames Dulu Habis itu Final Super Series Dua Turnamen Sampai Akhir Tahun Terima kasih Sekarang Hutan Ada target tertentu Oh iya dong Sampai Harapannya Sama Sukses Penyelenggaraan Diharsu Indonesia Master 2020 Sukses juga Prestasinya Ambil Kalau ditonton KOL Pasti Sukses Sukses Amin Oke Grace Great glory Terakhir Sebetulnya kurang lebih sama sih Untuk target Saya pastinya pengen Lebih baik lagi Dari Tahun 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 ini Masuk ke Dua Terus juga Mau cari Cari start Untuk Lebih baik lagi Soalnya tahun ini Hasil Dari turnamen Yang saya ikuti Lebih banyak Kurang puas Jadi Tahun Depan Pengen Lebih baik lagi Terima kasih Terima kasih Terima kasih